Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga di bawahnya turun langsung dalam memantau bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Tidak lepas juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, menerjunkan langsung tim untuk memantau kondisi para korban gempa, terutama korban perempuan dan anak-anak. Lewat sambungan Zoom, bergabung bersama kami ada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian PPPA, Bapak Nahar, Pak Nahar, selamat malam. Pak Nahar, selamat malam. Selamat malam. Baik. Pak Nahar, kami ingin mengetahui pantauan langsung Kementerian PPPA di lapangan. Bagaimana kondisi anak-anak, khususnya korban anak yang terdampak di sana? Iya, baru saja kami, saya, dan beberapa orang mendampingi Ibu Menteri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke lokasi bencana gitu ya. Dari pantauan sementara tentu di hari pertama dan hari kedua ini tentu tempat-tempat penampungan sementara masih terus ditata gitu ya, termasuk kelengkapan-kelengkapan dari kebutuhan para pengungsi gitu ya. Lalu kemudian juga tentu kondisi anak-anak di lokasi-lokasi yang masih sulit dijangkau ini menjadi tantangan juga. Dan Kementerian Lembaga dan pihak-pihak yang punya tugas untuk melakukan upaya di tahap awal ini juga terus menembus beberapa titik gitu. Sehingga kita berharap bahwa kondisi anak-anak di semua wilayah bencana ini bisa dilakukan pertolongan, kemudian pendampingan, dan kemudian kita berharap bahwa hak dasarnya bisa tetap dipenuhi, sehingga kita berharap bahwa anak-anak menghadapi bencana ini dalam kondisi yang terjaga dan terdampingi untuk menghindari dampak-dampak buruk dari situasi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak di wilayah bencana ini. Baik. Pan Har, di luar korban anak yang selamat, apakah Kemen PPPA sudah mendapatkan data, informasi terbaru, seberapa banyak dari data korban meninggal dunia bahwa di antaranya adalah anak-anak? Ya, tentu di Cianjur setiap jam 5 kemarin misalnya saja dirilis ada 268. Hari ini mungkin bertambah ya, karena tadi dalam perjalanan kita belum mengikuti update terkait dengan itu. Dari 268 tentu ini juga kebanyak dari anak-anak. Meskipun demikian tentu ini perlu terus dikonfirmasi, karena tentu dari rapat tadi jam 8, teridentifikasi dari 268 itu 122. Sehingga kita harus memastikan lagi data ini bisa terpilah dengan baik. Nah inilah yang kemudian Ibu Menteri mengingatkan tentang empat hal tadi ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, maka data terpilah ini menjadi kebutuhan utama untuk memastikan bahwa intervensi yang akan dilakukan itu bisa tepat. Dan ini juga selaras dengan hasil rakor kemarin dengan 13 kementerian lembaga yang dikoordinator oleh BNPP, bahwa penyiapan data dari kelompok yang berisiko, yang kedua pendampingan psikososial ini ditugaskan juga kepada kami gitu ya. Oleh karena itu maka proses untuk terus mengidentifikasi lalu kemudian menyajikan data terpilah inilah yang terus kami koordinasikan di lapangan melalui perangkat yang ada di Cianjur. Lalu kemudian upaya-upaya pendampingan psikososial ini juga dengan berbagai mitra. Tadi Pak Newan juga sudah menegaskan bahwa kementerian lembaga titik-titik yang memungkinkan dilakukan pendampingan psikososial, khususnya bagi anak, ini juga terus dikembangkan. Misalnya per hari ini kami baru mencatat ada 5 titik yang mulai aktif melakukan pendampingan psikososial dan beberapa kementerian lembaga sudah melakukan upaya itu termasuk lembaga-lembaga masyarakat yang sudah hadir di Cianjur. Lalu kemudian juga terkait dengan memastikan bahwa tempat-tempat pengungsian itu ramah perempuan dan anak. Jadi posisi tadi malam misalnya kami cek dengan Bu Menteri di beberapa titik, baik di penampungan yang resmi maupun yang dilakukan secara mandiri, ini proses untuk melengkapi tenda-tenda pengungsian masih terus berjalan dan kita berharap bahwa malam ini semakin dipenuhi, disempurnakan sehingga resiko-resiko dari pengungsi menghadapi sakit. Lalu kemudian dari resiko-resiko lain bisa kita antisipasi, bisa kita cegah sehingga kita berharap bahwa dalam proses pemulihan rehabilitasi ini bisa kita didampingi dengan baik sehingga hal-hal yang kita tidak harapkan tentu bisa kita sama-sama lakukan upaya agar para pengungsi tetap aman di tempat pengungsiannya masing-masing. Baik, Pak Nahar berbicara soal pendampingan psikososial tadi yang memang menjadi agenda fokus untuk para korban anak, apa kemudian ancaman yang paling rentan sebetulnya yang dihadapi oleh para pengungsi anak-anak di sana? Iya, kelengkapan dan melalui instrumen yang sudah disiapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang ada misalnya dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021, tentu proses pasca kejadian bencana gitu ya, alam maupun non-alam gitu ya, maupun sosial, ini yang pertama adalah memastikan bahwa mencegah situasi yang lebih buruk dihadapi oleh para pengungsi, khususnya anak-anak gitu ya, khususnya misalnya mencegah agar anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat gitu ya, korban itu misalnya distribusi bantuan yang telat gitu ya, lalu kemudian mengancam anak, lalu kemudian memastikan bahwa anak ini misalnya tidur tidak aman gitu ya, masih terbuka dan segala macam itu kan ancaman-ancaman kesehatan ini menjadi faktor utama yang pertama harus dilakukan, lalu kemudian yang kedua tentu ancaman psikis, yang kita harapkan tentu dampak dari kejadian bencana, menghadirkan situasi yang tidak nyaman gitu ya, tidak lagi bisa tidur di kamar, lalu kemudian ada keterbatasan-keterbatasan lain di luar rumahnya, kita berharap ini juga bisa diantisipasi, karena kalau tidak dilakukan upaya-upaya tadi pendampingan psikososial, kita khawatir nanti dampak psikisnya bisa berkepanjangan, mengarah ke trauma ya, jadi guncangan ini kita sebenarnya bisa diperolah dengan baik, sehingga tidak berdampak psikis berkelanjutan. Ini beberapa saja ya, tentu ada kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu diwaspadai, karena biasanya dalam situasi pasca bencana, juga pembunuhan kebutuhan dasar dan spesifik, ini juga menjadi tantangan bagi para aktivis penanggulangan bencana, para pendamping di lapangan. Contoh misalnya kami, misalnya dengan BNPB, kemudian melihat misalnya ada situasi di mana anak di tenda itu juga terus berusaha untuk tetap belajar, tetapi misalnya posisi belajarnya lampunya gelap, lalu kemudian duduknya misalnya di meja yang membuat misalnya posisi tubuh dan lain-lain akan berpengaruh gitu ya, Nah ini dengan BNPB misalnya sedang menyiapkan juga meja-meja khusus untuk yang bisa dilakukan oleh anak-anak, digunakan oleh anak-anak di tenda-tenda itu, termasuk situasi-situasi lain yang misalnya tadi diantaranya adalah jangan sampai kemudian karena anak-anak ini berpindah ke tempat pengusia, lalu kemudian belum bisa bersekolah, lalu kemudian hal-hal yang sifatnya pembunuhan kebutuhan terkait dengan pendidikan, ini diabaikan oleh karena itu, maka juga Kementerian Pendidikan dan para aktivis pendamping ini juga menyiapkan beberapa solusi, jadi misalnya membuat tenda-tenda khusus untuk tetap anak-anak ini bisa memenuhi hak-haknya di bidang pendidikan. Baik, baik. Ada waktu tujuh hari tanggap darurat, kita harapkan Kementerian PPPA bisa berupaya semaksimal mungkin memberikan trauma healing tadi pertama sebagai fokus penanganan pasca gempa yang terjadi khususnya untuk korban anak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pak Anhar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam.